Hai heboh ongkos ojek di Papua bisa tembus 1 juta rupiah ini menanjakan orang Papua ini kaya-kaya transportasi menjadi salah satu masalah utama di Papua ongkos transportasi di Papua terbilang cukup mahal ada yang bisa meroboh kocek dalam-dalam untuk bisa naik kocek di Papua misalnya baru-baru ini beredar video viral yang menunjukkan ongkos naik ojek di Papua terbilang sangat mahal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia pada video yang diunggah akun tiktok Om Java seorang pengendara ojek mengatakan harga sewa jasanya bisa menjentuh angka 500.000 sampai 1 juta rupiah video tersebut diketahui dikam di kawasan mulia puncak jaya Papua dalam video berdurasi 59 detik itu si pengemudi ojek tengah diwawancarai oleh si pembuat video nah si pembuat video tersebut terkejut dengan harga ongkos ojek yang sangat mahal tersebut namun hal itu terbilang cukup wajar jika melihat kondisi infrastruktur jalan serta harga bahan bakar minyak di sana sekarang enak teman-teman jalan-jalan sudah diaspal dulu sebelum diaspal itu harganya bisa mencapai 700.000 rupiah nah si perekam kemudian bertanya lagi soal harga ongkos dari kawasan mulia ke pilu yang menempuh kurang lebih satu jam si pengendara ojek kemudian mengatakan bahwa untuk jarak tersebut ongkos 500.000 rupiah namun jika harus melewati jalan belum beraspal ongkosnya naik menjadi satu juta rupiah tentu saja video tersebut pun banyak di komentari warganet sejumlah warganet bahkan ada yang menceritakan bahwa ia juga sempat naik ojek di Papua dan mematok tarif mencapai 2 juta rupiah saya pernah ojek dari distrik Beoga ke distrik uang B perjalanan kurang lebih dua jam ongkos 2 juta ini menandakan kalau di Papua orangnya kaya-kaya sudah saya banggakan orang Papua kaya-kaya di sini kenapa bisa begitu karena sini lagi rawan di Papua ya kan banyak penembakan KKB pang ojek ditembak mati di tempat makanya buat teman-teman yang mau ingin disana silahkan saja